Di hadapan ribuan masyarakat Caringin yang menghadiri dalam kegiatan rutin rebuk liling, Bupati Bogor Ade Yassin menegaskan akan secepatnya mengusulkan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena banyaknya potensi di bidang pariwisata dinilai sangat berdampak positif terhadap masyarakat setempat. Ditambahkan, dorongan akan usulan tersebut juga lahir dari banyaknya masyarakat sekitar yang memberi masukan akan banyaknya potensi lain selain pariwisata. Sehingga ini dinilai memungkinkan akan menambah dan memberikan banyak peluang pekerjaan di kemudian hari. Dalam kesempatan tersebut, selain akan mendorong KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus, Ade Yassin juga menegaskan agar masyarakat bisa menjaga kondisi kekayaan alamnya. Hingga banyaknya tambang liar yang masih berpotensi, nantinya akan menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dan melarang semua perizinan tambang sehingga tidak ada lagi usaha yang akan merusak lingkungan. Dari Caringin Kabupaten Bogor, Ekoros Andi, melaporkan.